Sahabat Saruya, saat bulan Ramadan tiba ada jadis jajanan tertentu yang hanya bisa kita jumpai pada momen ini Salah satunya adalah kue bingka milik keluarga Putri Utami Beralamat di jalan peda-peda Kelurahan Ponjelai, Kecamatan Warak Timur, Kota Palopo Usaha ini merupakan warisan turun-temurun puluhan tahun silam hingga sekarang Uniknya, selain hanya ada satu bulan Ramadan Proses pembuatan dari kue ini juga masih menggunakan alat tradisional Bingka dibakar menggunakan api dari kayu bakar Cetakannya pun sudah jarang ditemui di pasaran Serta penutupnya juga menggunakan alat patoko yang terbuat dari tanah liat Meski di tempat lain sudah menggunakan alat yang cukup mudah seperti kompor gas Putri Utami bersama keluarganya masih tetap mempertahankan warisan leluhur Meski berpanas-panasan dengan api dan asap hitam Hal itu dilakukannya untuk menjaga keaslian dari aroma wangi yang hanya ada pada bingka yang dimasak menggunakan bara kayu bakar Putri Utami, penerus usaha ini mengatakan Pinggiran bingka yang diolah dengan proses ini juga memiliki tekstur yang lebih gurih Dengan warna kecoklatan dibandingkan dengan bingka yang dibakar menggunakan kompor gas Halo warga Malopo Jangan lupa mampir di kiosk Putri Di sini jual berbagai macam aneka kue Ada kue talang, bingka bakar Nah bingka bakarnya ini beda dari yang lain Di sini kita membuatnya memakai kayu Dan rasanya pun ada tiga rasa Ada bingka gula putih, gula merah, dan rasa durian Pokoknya rasanya dijamin enak dan harganya pun murah Cuma Rp8.000 Meski proses pembuatannya terbilang sulit Harga kue berbentuk bintang ini cukup terjangkau Hanya Rp8.000 untuk satu bingka Sahabat Suruyas sudah bisa memakannya bersama dua hingga tiga orang teman Jajanan ini sendiri terbuat dari tepung terigu, telur, gula pasir, santan kelapa, dan buah labu Pembakarannya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit Dan sesekali daerah pembakaran disiram dengan air agar tidak terjadi ledakan Karena jika suhu panasnya cukup tinggi, ledakan akan terjadi Putri Utami mengatakan perharinya mampu membuat hingga 200 bingka Yang dikerjakan oleh tiga orang Dan pembakarannya dimulai dari jam 3 subuh hingga jam 5 sore Putri mengaku kewalahan dengan minat masyarakat setiap harinya Namun membatasi jumlah pembuatannya sebab prosesnya yang terbilang sulit Tak sedikit pelanggan yang meminta untuk membuat kue ini di luar bulan Ramadan Pembakaran itu harum, ada wangi-wangi khasnya Dan bentukannya juga seperti ini dia Kalau kompor itu rata dia, tidak ada yang kayak crispy begini di sampingnya Nah, sementara kalau dibakar itu berbeda Dia ada yang ini, crispy-crispy di sampingnya Iya, saya kan langganan tetapnya setiap tahun Karena ceriannya seperti ini memang enak sekali Baru alami dia punya bahan Baru matanya Kayu, pakai kayu Jadi pokoknya enak deh Pokoknya tidak pakai sari manis Alami, pokoknya harum juga Karena murah-murah juga 8.000 Baru matanya sebagai pengawet Untuk diketahui, usaha ini merupakan satu-satunya di kota Palopo Yang masih mempertahankan budaya Dengan cara dan metode tradisional Nada Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!